Jadi sekuritas itu mudah diuangkan, mudah dirubah menjadi kas, maksudnya kalau sewaktu-waktu perusahaan butuh cepat, itu uang yang 200 juta, jadi 200 sampai 400 itu kan berarti 200 juta, yang diinvestasikan ke sekuritas itu cepat langsung dirubah jadi kas, jadi ketika perusahaan butuh, langsung dia tersedia dana sebesar 200 juta. Nah, sedangkan kalau deposito, sekarang saya mau tanya, deposito dalam jangka waktu 3 bulan, kemudian kira-kira bisa nggak seminggu kemudian saya ambil setelah saya mendepositokan uang? Kira-kira seminggu saya depositokan bisa langsung diambil nggak? Nggak bisa, benar. Jadi deposito itu karena dia punya jangka waktu, jadi dia tidak sewaktu-waktu bisa diambil, meskipun dia bentuknya kas juga. Jadi maksudnya portfolio investasi ini, ya benar Mbak Fevi, jadi maksudnya portfolio ini apa? Ada sebagian uang yang kita investasikan dengan jangka waktu tertentu, ada juga investasi yang kita berikan pada salah satu bentuk aktifa yang harus cepat bisa dirubah menjadi kas. Karena seperti tadi ada motif berjaga-jaga juga, jika ada kebutuhan yang tidak terduga. Sampai portfolio investasi ini sudah jelas semuanya? Atau ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Jelas, oke. Saya lanjut ke pengelolaan persediaan. Kalau tadi kan kita mulai mengelola kas, sudah tahu ya. Jadi cara mengelola kas, berapa yang harus disediakan, berapa kebutuhannya. Bisa dihitung ya, pakai model persediaan atau model Miller dan Orladi, ya. Itu kalau menggunakan kas. Nah, sekarang kita ngomong ke pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan itu berhubungan dengan bahan baku, bahan baku yang ada di gudang. Nah, ini ada istilahnya namanya GIT atau Just in Time. Just in Time itu maksudnya apa? Hanya ketika ada pesanan, maka barang itu dibuat. Jadi dia tidak menumpuk persediaan di gudang. Apa keuntungannya Just in Time? Pertama, dia mengurangi biaya persediaan. Yang kedua, itu mengurangi kemungkinan kalau persediaannya rusak. Jadi misalnya, kalau teman-teman yang di pabrik menggunakan, apa, membuat mesin misalnya ya. Jadi pas ketika ada order, misalnya ada order dari Malaysia, dia minta satu pesin. Maka, seketika ada order itu, seketika mesin itu dikerjakan. Sehingga tidak sampai karatan, bahan bakunya tidak perlu disimpan lama-lama. Tidak usah menanggung kemungkinan untuk rusak. Itu salah satu keuntungannya Just in Time. Nah, yang kedua, kedua teman-teman itu, melihat di situ ada EOKI atau Economic Order Quantity. Maksudnya, tadi kan kita sudah ngomongin EOKI di bagian kas ya. Sekarang kita juga ngomong bagian persediaan. Rumusnya sama. Ki sama dengan akar 2CD dikalikan I. Nah, tapi untuk persediaan, itu sebenarnya untuk apa sih, Ibu? Kalau kas tadi kan kita jelas menghitung berapa sekuritas yang diperlukan untuk menyediakan kas sekian. Nah, kalau EOKI, itu yang dimaksudkan berapa persediaan yang dibutuhkan untuk dipesan. Jadi, ada istilah namanya lead time ya. Lead time atau reorder point. Kapan harus mengorder lagi? Itu maksudnya lead time atau reorder point. Jadi, misalnya gini. Teman-teman biasanya di gudang, nyimpan persediaan misalnya 100 kg. Nah, untuk dipakai kebutuhan sehari-hari, sehari-harinya habis 50 kg misalnya. Nah, berarti ketika sampai ke 50 kg, itu teman-teman harus pesan lagi. Biar persediaan 50 kg itu selalu ada ketika orang-orang produksi membutuhkan. Itu yang dinamakan safety stock. Jadi, berapa stock yang aman harus ada di gudang biar orang-orang produksi tidak kekurangan bahan. Jadi, kapan harus memesan? Kapan dan berapa harus memesan? Itu yang dimaksud di EOKI ini. Ada yang mau ditanyakan? Pengelolaan persediaan sudah saya ke pengelolaan piutang. Nah, pengelolaan piutang ini terjadi ketika apa? Ketika terjadi penjualan secara kredit. Kalau teman-teman menjualnya selalu dengan kas, maka tidak perlu ada pengelolaan piutang. Mau semuanya dikas, kan? Nah, sekarang kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita memberikan penjualan kredit dengan diskon atau tanpa diskon. Kira-kira kalau teman-teman jadi penjual, teman-teman mau menjual secara kas, menjual kredit, dikasih diskon atau kredit enggak dikasih diskon? Coba, saya ingin tahu. Kira-kira kalau teman-teman menjual barang, enaknya dijual kas atau dijual kredit? Kalau dijual kredit, pakai diskon apa enggak pakai diskon? Kira-kira gimana? Kas, dijual secara kas. Kenapa Mbak Fevi kok dijual kas? Teman-teman yang lain, Mbak Eeng, Mbak Yulis, Mbak Suhartini, Mbak Yunita, Mbak Muci, karena lebih cepat transaksinya, Bu. Benar. Nah, kalau misalnya barangnya itu mahal, kira-kira kalau dijual secara kas, cepat laku enggak? Enggak. Kenapa Mbak Muci? Coba alasannya kenapa. Kalau Mbak Yulis, jualan mending dijual kredit atau cash, Mbak? Halo, ini kemana ya? Saya ingin tahu pendapatnya nih. Kalau mahal digreditin. Iya, benar, Mbak. Karena biasanya keberatan untuk membayar cash, benar. Kredit tanpa diskon. Nah, kenapa Mbak Yulis kok pilih kredit tanpa diskon? Kredit tanpa diskon. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak kenapa sih perusahaan-perusahaan itu sudah ngasih penjualan kredit, dikasih diskon lagi? Kira-kira kenapa? Kira-kira ada yang tahu kenapa kok perusahaan itu sudah jualnya, dikreditkan, dikasih diskon lagi? Menarik minat konsumen. Benar banget, benar. Menarik minat. Nah, dapat ya poinnya ya. Biar banyak ambil. Nah, jadi teman-teman sudah dapat poinnya ya. Sebenarnya kenapa sih penjual-penjual atau produsen itu mengeluarkan kebijakan kredit? Jadi, kebijakan kredit termasuk diskon itu tujuannya adalah menarik minat konsumen. Menarik minat konsumen. Itu penjualan secara kredit. Karena apa? Karena lebih mudah. Nah, sekarang kenapa kok dikasih diskon? Nah, kenapa dikasih term diskon? itu gunanya untuk memper... Semuanya dengar suara saya ya. Mbak Yunita? Nggak ada suaranya? Halo? Semuanya dengar ya? Dengar ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, Pak Nano ini. Luar biasa sekali. Ya, jawabannya siap. Jadi, teman-teman semua sudah tahu ya bahwasannya penjualan secara kredit itu dilakukan untuk menarik minat konsumen. Dan kenapa dikasih diskon? Untuk mempercepat pembayaran piutang. Jadi, kalau kita kemarin itu membahas perputaran piutang di modul yang kedua itu sebenarnya gunanya analisis piutang itu jadi kita bisa tahu kira-kira kita membutuhkan diskon atau tidak. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat di modulnya untuk contohnya kredit tanpa diskon. Jadi, dia memberikan penjualan secara kredit tapi biar cepat lunas. Benar, Mbak Yulis? Jadi, biar cepat lunas dan memperkecil kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagi. Kalau teman-teman minggu yang lalu masih ingat, saya bilang bahwa hukumnya piutang itu semakin lama piutang itu diberikan maka kemungkinan tertagihnya semakin kecil. Jadi, semakin cepat piutang itu dibayarkan maka kemungkinan untuk terbayar semakin tinggi. Nah, sekarang untuk yang kredit tanpa diskon. Kita lihat contohnya ya. Penjualan rata-rata setiap tahun 800 juta. Lalu, ada syarat penjualan N per 60. Berarti, pembayarannya dilakukan setelah hari ke-60. Nah, diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru, perusahaan meningkatkan penjualan sampai 1050 juta. Jadi, memang benar ya. Memang untuk syarat kredit semakin dikreditkan, itu penjualannya atau omsetnya bisa semakin naik. Profit margin yang diperoleh sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit? Nah, sekarang kita lihat hitungannya. Kalau biasanya, teman-teman lihat di slide yang di depan ya, biasanya kalau tanpa tanpa ada syarat kredit, itu biasanya cuma laku 800 juta omsetnya. Tapi, karena ada kebijakan kredit, maka dia bisa naik sampai 1.050. Nah, kemudian kita ingat tadi bahwa kenaikan omset ini bisa menimbulkan kenaikan pada profit marginnya sebesar 15%. Jadi, selisih dari penjualan atas kredit sama penjualan kalau tidak pakai kredit, itu 1.050 dikurangi 800. Berarti sekitar 250 juta. 250 juta dikalikan 15%. Hasilnya 37.500. Jadi, tambahan penjualan, kira-kira kalau penjualan ada kebijakan, perusahaan mengeluarkan kebijakan kredit, maka akan ada peningkatan penjualan yang mengakibatkan keuntungannya bertambah 37,5 juta. Nah, tapi pengorbanan. Nah, kenapa kok ada pengorbanan? Seperti yang teman-teman bilang tadi, mungkin teman-teman ada yang bilang, wah, saya pilih jualan cash saja, Bu. Iya, soalnya tidak perlu ada namanya pengorbanan ini tadi. Nah, tapi karena kita menjualnya kredit, maka kita harus berkorban. Berkorbannya apa? Berkorban untuk kemungkinan uang kita tidak kembali. Nah, kita lihat perputaran pihutangnya. Perputaran pihutang kan 360 hari. 360 hari ini dibagi 60 hari. 60 hari ini kira-kira kembalinya, kalau dikasih, tadi kan termnya ingat ya, termnya kan N per 60. Jadi, pembeli bisa membayar pada hari ke 60. Berarti kira-kira perputarannya kan 360 dibagi 60 hari. Jadi, perputarannya 6 kali dalam 1 tahun. Sedangkan rata-rata pihutangnya berapa? Pihutangnya kan tadi, karena ada kebijakan kredit yang baru, maka sejumlah 1.050. 1.050 juta dibagi dengan perputaran pihutangnya. 6 kali. Jadi, rata-rata pihutangnya dalam sekali menageh ada 175 juta. Dana yang diperlukan untuk membiayai pihutang, maksudnya dana yang diperlukan untuk membiayai pihutang, itu kan karena 175 juta itu kita dapatnya dalam sekali penagihan. Nah, sedangkan di awal, kita tahu tadi marginnya 15%. Berarti 100% dikurangi 15%, hasilnya 85%. 85% kita kalikan dengan rata-rata pihutang. Jadi, dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan. selamat menikmati.